Intro Pemirsa Karohumas dan Protokol Provinsi Nusa Tenggara Timur Marius Ardujelamu akan siapkan ruang pers untuk wartawan Hal ini disampaikannya pada acara Serat Rima Jabatan Karohumas yang lama kepada Karohumas dan Protokol yang baru Serat Rima Jabatan Kepala Biro dan Protokol Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Pejabat Lama Samuel Pakereng ke Pejabat Baru Marius Ardujelamu yang digelar di ruang Biro Humas Provinsi Nusa Tenggara Timur diikuti oleh seluruh staf Biro Humas Mantan Kadis Pariwisata Nusa Tenggara Timur dalam acara Serat Rima meminta dukungan dan kerjasama dari semua pihak agar bisa berjalan baik karena Humas merupakan corong terdepan pemerintah Marius juga mengatakan kedepannya akan ditata dan disiapkan sebuah tempat untuk jumpa pers bersama rekan-rekan media, ruangan untuk para media agar semua kegiatan gubernur dan wakil gubernur dapat dipublikasikan para pegawai kita tidak hanya menguasai bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa yang terlalu gampang karena semua manusia di planet bumi ini mengetah tantangan kita ke depan adalah bagaimana pertarungan ekonomi global antara Amerika Serikat dan negara-negara maju khususnya Cina Semua pidato gubernur dari dulu sampai sekarang harus didokumentasikan secara digital Bank data sehingga ketika Pak Gug misalnya mau mendengar kembali pidato al-mahmu tadi tahun berapa? tinggal klik, keluar cuma nanti dipikirkan teman-teman yang punya keamanan IT maksud teman-teman bertambah berusaha pikiran Sementara itu mantan Karohumas Samuel Pakereng yang mendapat jabatan baru sebagai staff ahli pada saat serat rima menyampaikan terima kasih atas kerjasama yang terbangun selama dirinya menjabat sebagai Karohumas Kami dan seluruh staff belum maksimal kami melaksanakan tugas itu tetapi saya percaya dan yakin ada sesuatu hal yang kami dapat buat selama dua tahun sebelah sebulan sejauh sebagai juru bicara yang langsung itu juga ada tapi saya akui belum terlalu baik sehingga diharapkan dengan nanti dipimpin oleh kalau biru yang baik pasti lebih baik Dari Gupang, Oktobala Tim Ainews melaporkan terima kasih